Nama saya Leonaga Yatipai dari Irian Jaya Di Kabupaten mana kamu? Paniyai Klas berapa sekarang? Baru naik kelas 6 Kelas 6 juga, umurnya berapa? Umurnya berapa kamu? 12 tahun 12 tahun, lalu berjiz Lantas yang dari ini, Kalimantan sama Kalimantan? Ada? Kalimantan, coba ini Yang dari Kalimantan ini Dari Kalimantan mana? Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan, sudah kelas berapa? Naik kelas 6 Kelas 6 Kemudian sekarang daripada anak-anak ini Ingin punya cita-cita apa? Kelak kau, kamu menjadi besar Sombang Menjadi? Bersiden seperti Bapak Oh bagus Tapi Presidennya itu hanya satu Seluruh Indonesia presidennya hanya satu Jadi harus terbutkan oleh 190 juta Kamu juga ingin menjadi presiden? Ya Ingin menjadi presiden juga? Ya Kalau tidak jadi presiden jadi apa? Dari dokter Sekarang dari antara anak-anak apa yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya? Coba tanya Nah sana ini Bicara Tanya Ini Tiga sana Ya Apa yang ingin sampaikan kepada saya? Nama saya Erwin Rahadi dari Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat MTP Dari Kabupaten mana? Dari Kabupaten Lombok Tenggara Lombok Tenggara Apa kamu mau menyampaikan apa kepada saya? Saya mau nanya Iya Nanya aja Boleh Boleh nanya Boleh Nggak usah malu-malu Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter Pak? Dokter? Bisa Kenapa tidak bisa Yang cacat Kalau untuk juali cacat mental Barangnya tidak bisa Tapi kalau cacat tubuh Pasti bisa Karena juga ada mulai Apa? Kalau cacatnya mulai kecil Itu adalah Bisa belajar Bisa membaca Menulis Misalnya cacat-cacat buta Seperti Helen Keller saja Itu juga Lantas menjadi pemimpin dunia ini Itu juga cacat Jadi bisa asalkan mau belajar Lantas belajarnya Ada huruf sendiri Kalau orang mana tau? Orang cacat mata buta Itu ada hurufnya sendiri Jadi bisa Tidak perlu khawatir Tadi ada anak-anak yang cacat tadi Tidak perlu khawatir Bahwa solat cacat itu lantas tidak ada gunanya Masih ada gunanya Yang penting adalah semangatnya Semangat belajar Nanti semangat mengadih kepada negara dan bangsa Dan semangat untuk menolong sesama Sesama manusia Semuanya bisa Dalam bahwa batas kemampuannya masing-masing Karena itu Mulai kecil harus sudah mempersiapkan diri Dirinya mempersiapkan itu Sama lagi Kembal Nama saya Ruri Prihatini Lubis Dari Sumatera Utara Kota Madiya Medan Horas Pak saya mau tanya Berapa jumlah penduduk Indonesia Yang tinggal di garis kemiskinan Mempersiapkan diri Seluruhnya 190 juta rakyat Indonesia Yang masih hidup di bawah garis kemiskinan Sekarang tahun 93 kita Situ masih 25.900.000 25,9 juta rakyat Indonesia Dan yang menempati kurang lebih 20.666 desa tertinggal Masih banyak ada? Banyak Pak Tapi juga Yang sudah kita antaskan Daripada kemiskinan Sudah banyak Selama 25 tahun ini Dari 60% Sekarang tinggal 13% 13% dari jumlah yang sudah lebih tinggi Jadi sudah banyak yang kita tertang Tapi masih ada yang Juga belum menikmati pembangunan itu Masih hidup di bawah garis kemiskinan Karena itulah Kita memasuki pelitanem itu Berjuang untuk menghentaskan mereka Di antara anak-anak pun Juga nanti bisa membantu Di desa yang masing-masing Ya Nah beda Terima kasih Pak Baik Apa lagi? Siapa lagi? Ya ini Kamu jadi presiden Kamu mau tanya lagi Nama saya Andi Pesal Potadangi Berasal dari Kabupaten Boneh Sulawesi Selatan Saya mau tanya Sejak kapan Bapak Bercita-cita menjadi presiden Wah begini ya Sebenarnya kalau terus terang Karena kehidupan saya dulu Bapak dulu Pada waktu jalan menjajah Sangat menderita Menderita Sekolah saja dapat dikatakan Apa namanya Tidak mudah Satu desa itu Yang sekolah hanya saya sendiri Lainnya tidak Begitu pula mengenai keadaan Dan kehidupan pada waktu itu Memang Anu Apa Tidak mudah Tidak hanya sekolah Tapi untuk hidup sehari-hari pun Juga susah Tidak seperti sekarang Kamu itu sudah menikmati Daripada hasil Perjuangan Dan hasil pembangunan Tadjita-tadjita saya pada waktu itu Hanya ingin berjuang Berjuang untuk Membebaskan Diri dari penjajahan Dan telah berhasil Sekarang berjuang Untuk mengisi Kemerintahan itu Jadi terus terang saya Dulu saya Tidak mempunyai Cita-cita menjadi presiden Gitu Jadi hanya kemudian Secara kebetulan Kemudian di tengah jalan Berjuang ini Rakyat mempercayai pada saya Untuk menjadi presiden Gitu Jadi lain Kalau kamu boleh cita-cita Tapi dulu saya tidak mungkin Untuk bercerita-cita menjadi presiden itu Tidak mungkin Tapi toh di tengah jalan perjuangan Tuhan mengzin kepada saya Dengan dukungan rakyat Saya menjadi presiden Terima kasih 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 Saya kira sudah sebanyak, ini dari, nama saya Sardi dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kendari, saya mau tanya bagaimana cara merawat kesehatan yang baik? Cara merawat kesehatan yang baik, itu tentunya bapak dan ibu juga akan memberi petunjuk pada waktu kecil, harus dipatuhi, harus cukup makan, setelah berkisi, tapi juga jangan berlebih-lebih-lebihan. Kemudian juga daripada larangan-larangan yang diberikan oleh bapak dan ibu yang mengganggu kesehatan itu juga harus dipatuhi, jangan makan terlalu banyak sambal, tapi sambalnya banyak. Nah, mulutnya kemudian menjadi murus, itu kan terbatin lantas menjadi sakit nanti, begitu, kalau kemudian lantas ada rasa sakit, harus segera tanya kepada yang ahli, kepada mantri kesehatan, kepada dokter, mampu juga kepada teman-temannya, yang sudah mengetahui. Jadi jaga dengan baik, makannya dijaga, kemudian juga istirahatnya dijaga, lantas juga kerjanya juga dijaga, terus ada keseimbangan namanya, ya. Sampai lagi? Sampai lagi? Bentar lagi. Ya, boleh. Tarih, ya. Tarih, ya, ya. Tarih, ya. Tarih, ya, ya.